Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri Perdana Menteri Swedia Ulf Kristolsen menyatakan bahwa Swedia mulai ketakutan dan sangat prihatin atas semakin banyak permintaan demonstrasi bakar Al-Quran Ia mulai menakutkan dampak yang akan diterima negaranya dengan banyak permintaan demonstrasi yang menyerang satu agama tertentu Pembakaran Al-Quran di Swedia dan Denmark telah menyakiti banyak negara Islam termasuk Turki yang dukungannya diperlukan Swedia untuk bergabung dengan NATO Kristolsen mengungkapkan telah banyak permintaan yang diajukan ke kepolisian untuk diizinkan melakukan protes dengan pembakaran Al-Quran Meski begitu, Kristolsen mengungkapkan keputusan untuk mengabulkan izin atas demonstrasi tersebut bergantung kepada polisi Kepala Badan Keamanan Swedia, Charlotte von Essen, mengungkapkan saat ini Swedia mulai dipandang sebagai negara intoleran Pemerintah Denmark dan Swedia mengatakan mereka menyesalkan pembakaran Al-Quran Meski begitu, mereka tak dapat mencegahnya di bawah aturan yang melindungi kebebasan berbicara Demonstrasi pembakaran Al-Quran yang terbaru terjadi pada 28 Juni lalu yang dilakukan pria keturunan Irak Akibatnya, kedutaan besar Swedia di Baghdad di Serbu dan pada 20 Juli lalu sempat dibakar setelah mendengar akan kembali terjadinya pembakaran Al-Quran Demikian berita terkini terkait Swedia yang takut dicap negara intoleran dampak dari banyaknya demonstrasi bakar Al-Quran Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Prisika Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe